Buah lontar untuk membuat kue kalempe Kalau daunnya dimanfaatkan sebagai layang-layang Di Dusun Busu, Desa Antobo, Kecamatan, Ramba, Kota Bima, Lusa Tenggara Barat Ada namanya kue kalempe yang terbuat dari buah lontar bulongers Buah lontar matang memiliki aroma yang wangi Selain itu buah lontar punya banyak kandungan serat dan daging buah yang sedikit Makanya pakai sendok untuk mengambil daging buahnya ya Oh iya, gak cuma tinggi serat Air dalam buah lontar mengandung cairan isotonik alami Cairan isotonik ini dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat kelelahan atau dehidrasi Sip, balik lagi ke adonan kue kalempe Bahannya tepung ketan, kelapa parut, gula pasir, garam dan juga pewarna alami Aduk semua bahan sampai kalis Untuk isiannya buat dari bahan kelapa parut dan dicampurkan dengan gula cair dari lontar Setelah itu bungkus dengan daun pisang dan bakar Nah, disini nih uniknya bolanger Cara membakarnya bukan pakai tungku atau oven Melainkan menguburnya di dalam bersekam Cara ini membuat kue kalempe matang merata dan tidak mudah gosong Jadi deh kue kalempe buah lontar Bolanger, jangan pada ngiler ya Campuran tepung ketan dan parutan kelapanya membuat kalempe ini legit dan burih Bolanger mau cari buah lontarnya dulu, gih Hihihihihihihihi